Intro Selamat malam saudara, berjumpa lagi bersama kami di meja redaksi edisi 17 April 2017. Saat ini kami kembali hadir di hadapan Anda dengan menyajikan berita terbaru dalam sepekan terakhir. Yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Jesslyn Jacqueline dan rekan saya, Sandi Sabar, inilah meja redaksi. Pada selasa 11 April 2017, Kompas Gramedia mengadakan sosialisasi mengenai program beasiswa di Universitas Multimedia Nusantara. Acara tersebut tepatnya diselenggarakan di Student Lounge, gedung B lantai 3 UMN. Kompas Gramedia mengadakan sosialisasi program beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara pada selasa 11 April 2017 di Student Lounge Universitas Multimedia Nusantara. Program beasiswa dari Kompas Gramedia ini rutin digelar tiap tahunnya dan mengajak mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang menempuh semester 5 ke atas untuk berpartisipasi. Nantinya setelah mengikuti serangkaian proses seleksi, akan dipilih 10 orang yang paling sesuai dengan kriteria penerima beasiswa. Penerima beasiswa akan mendapatkan tunjangan dana pendidikan dan berkesempatan menambah pengalaman dengan magang di unit-unit Kompas Gramedia. Saya tertarik untuk mendaftarkan program ini karena kemudahan ditawarkan ya, kemudahan mencari tempat magang, kemudahan nantinya kalau untuk bekerja juga, sama tentu saja beasiswa uang tunai yang diberikan. Rinjani Dora atau yang akrab di Sapa Mbak Dora menuturkan bahwa minat mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dari tahun ke tahun cukup antusias. Dari ripot-rippot kemarin, kemudian yang terakhir dari Biasa Sobat 7, yang aku juga bertanggung jawab sih, antusias mereka cukup tinggi ya, karena mereka juga jadi brand ambasador, mereka diajak syuting juga semangat, magangnya juga mereka dapat ilmu baru, kemudian yang kontak personal dari aku, dari lain pun cukup banyak yang menanyakan gitu ya. Sosialisasi ini diakhiri dengan tanya jawab, dan tidak lupa peserta yang hadir mengabadikan momen dengan berfoto bersama pembicara dari Kompas Gramedia. Wirawan, Sandi Sabar, melaporkan untuk UEMEN TV. Kebijakan larangan penggunaan stereoform oleh pihak kampus Universitas Multimedia Nusantara belum menurun. Saat ini kebijakan hanya diberlakukan kepada Tenan Libro saja. Berikut diputannya. Stereoform, yang sering dijadikan sebagai wadah untuk menyajikan makanan ini, merupakan salah satu jenis sampah yang sulit diurai. Terkait hal tersebut, pihak kampus Universitas Multimedia Nusantara membuat kebijakan larangan penggunaan stereoform. Namun nyatanya, kebijakan belum berlaku secara merata. Masih banyak unit kegiatan mahasiswa yang mencari dana dengan berjualan menggunakan stereoform. Badan eksekutif mahasiswa menyatakan, hingga saat ini belum ada sosialisasi dari pihak kampus mengenai pelarangan tersebut. Pihak kampus mengakui kebijakan ini sudah pernah diberlakukan secara menyeluruh, namun tidak berhasil diberlakukan secara konsisten. Badan eksekutif mahasiswa menyeluruh, namun tidak berhasil diberlakukan secara menyeluruh, namun tidak berhasil diberlakukan secara konsisten. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa merasa terbuka dan menyambut baik apabila diberlakukannya kebijakan pelarangan penggunaan stereoform. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa merasa terbuka dan menyeluruh, namun tidak berhasil diberlakukan secara konsisten. Dan ke depannya, pihak kampus bersama mahasiswa dapat berkoordinasi menciptakan wilayah kampus yang ramah lingkungan. Nah Jess, kebijakan tadi sangat bagus untuk wilayah kampus, karena dengan adanya kebijakan tersebut mampu menciptakan suasana yang ramah lingkungan tentunya. Betul sekali Sandi, karena stereoform sendiri merupakan sampah yang sulit diurai dan didaur ulang. Beralih ke berita selanjutnya, mengenai Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tanggerang kembali menggelar Ajang Kangnong 2017. Acara yang melewati tahap seleksi tersebut mendapatkan 20 peserta yang nantinya akan menjadi finalis pada acara Grand Final di Atrium Mall, Tanggerang City. Berikut-berikutnya. Pelaksanaan Grand Final Kangnong Kota Tanggerang 2017 baru saja berakhir. Acara ini dibuka dengan penampilan dari Saung Agung Ujo. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Paguyuban Kangnong, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, serta Wali Kota Tanggerang, Arief Ismansyah. Pemudian sudah bisa memusikkan kota Tanggerangnya supaya bisa menjadi contaya melayabikan. Rangkaian acara terdiri dari pagelaran batik khas Paguyuban Kangnong. Disambung dengan persembahan tarian oleh finalis Kangnong dan puncaknya sesi tanya-jawab antara juri dan finalis. Posisi Kangnong Kota Tangerang 2017 diraih oleh Anas Rahman dan Anindya Maharani. Perjalanannya panjang banget, udah terlalu banyak yang dilewatin dan buat sampai di panggung ini aja tuh udah bersyukur ternyata bisa sampai di ketik ini. Jadi Alhamdulillah semoga bisa jadi yang terbaik untuk Kota Tangerang. Kalau dari saya, saya sangat bersyukur sekali hingga sampai sini karena pada saat karantina mendapatkan ilmu yang banyak sekali dan juga diterapkan di lingkungan sosial. Ilmu-ilmu selama mendapatkan di karantina itu gimana cara kita bisa disiplin, gimana kita belajar public speaking, gimana kita belajar untuk percaya diri dan bangga pada Kota Tangerang. Dari saya sendiri, saya akan memperkenalkan dan juga mestarikan. Dan di sisi lain, saya akan membuat ide akan sebuah bagaimana sebaiknya pada Tangerang untuk membuat program yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Demikianlah rangkaian acara Grand Final Kangnong Kota Tangerang 2017. Nadia Eliana, Ritwan Cefirin melaporkan untuk UMN TV. Baik saudara, tetaplah bersama kami di meja redaksi. Karena setelah jeda pariwara, kami akan menyajikan informasi. Di antaranya, PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru meresmikan kompetisi Gojek Traveloka Liga 1. Sesaat lagi. PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru meresmikan kompetisi Gojek Traveloka Liga 1 pada Senin 10 April 2017. Peresmian tersebut sekaligus memperkenalkan logo Liga 1 dan bola yang akan digunakan saat pertandingan. Berikut diputannya. PT Liga Indonesia Baru telah mengadakan konferensi pers Liga Kasta Tertinggi di Indonesia, yaitu Gojek Traveloka Liga 1 di Ballroom Farman Hotel Jakarta 10 April 2017. Acara ini diawali dengan kata sambutan dari sponsor. Di antaranya, Piotr Jakubowski selaku Chief Marketing Officer Gojek Indonesia, Dennis Muhammad selaku Head of Marketing Traveloka, Belintin Siahaan selaku Presiden Direktur PT Liga Indonesia Baru, dan Edi Rahmayadi selaku Petong Om PSSI berlanjutkan dengan peluncuran logo. Saya berharap dari tanggal itu sampai tanggal 12 November, kita bisa melahirkan atlet-atlet yang profesional, atlet-atlet yang bergairah, itu di negara dan bangsa ini. Partai pertama Liga 1 dibuka Sabtu 15 April antara RMFC dan Persibandu. Sebanyak 355 pertandingan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Setiap minggunya kami akan menayangkan 7 secara langsung Liga Gojek Traveloka 1 ini dan 2 untuk Liga 2 secara langsung. Pada sesi tanya jawab, tanpa disangka, Ketua Umum PSSI membocorkan nominal dana yang dikeluarkan sponsor utama, Gojek dan Traveloka. Dia menjeput Sony PSSI ini 180 berikutnya juga. Tepuk tangan dong. Kita berkata ini kita perlu beritahu. Tak hanya logo, bola dan jersey yang akan digunakan wasit serta pemain dari 18 klub juga diluncurkan. Tantiana Vida, Gregorius Giovanni, melaporkan untuk UMN TV. Tentunya ini merupakan kabar baik ya, Jess, bagi PSSI yang sempat dibekukan. Dan kini PSSI kembali hadir dengan menggelar Liga 1. Betul sekali, Sandi. Dan diharapkan melalui ajang ini para pemain dapat peluarai kembali dunia olahraga melalui prestasi para pemain. Beralih ke berita selanjutnya, mengenai aliansi jurnalis independen yang bekerja sama dengan British Council menyelenggarakan acara Jakarta Editor's Lab 7 April 2017. Tim mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara berhasil merebut dua juara dalam dua kategori sekaligus. Berikut liputan. Kandidat dari Universitas Multimedia Nusantara meraih kemenangan dalam kompetisi Editor's Lab yang diadakan pada 7 April hingga 9 April 2017 bertempatan di British Council dan Hotel Morrissey, Jakarta. Tim UMN berhasil menyabat juara dalam dua kategori sekaligus, yakni juara kedua umum dengan prototipe yang membahas solusi dari sekolah yang kurang layak di Indonesia dan juara kategori People's Choice dengan penghutan suara terbanyak. Kita berharap apa yang dikembangkan oleh teman-teman dari UMN ini bisa mengawal yang namanya bonus demografi. Ide yang muncul dari keprihatinan ada gap di antara sekolah-sekolah di daerah dan sekolah-sekolah di perkotaan. Wakil tahun kembali lah Kempo dan aja menjadi juara dunia. Nah kita berharap wakil di Indonesia juga akan jadi juara dunia di tahun ini ya. Menjadi peserta termuda dalam kompetisi Editor's Lab tidak menutup kemungkinan tim yang terdiri dari Angel, Rudy, dan Iren ini untuk menang dan bersaing dengan media-media persenama di Indonesia seperti Tempo, CNN, Liputan 6, Independent ID, dan kabar Makassar. UMN adalah satu-satunya perguruan tinggi yang ikut serta dalam kompetisi ini. Tasya Balerina, Bela Nabila melaporkan untuk UMN TV. Baik saudara, tetaplah bersama kami di meja redaktif karena setelah cedah pariwara kami akan menghadirkan kulik-kulik yang akan membahas tentang Taman Potret Kota Tanggerang sesaat lagi. Taman Potret Kota Tanggerang menjadi tempat wisata suap foto bagi para pengunjung. Di sana tidak hanya untuk foto, tapi juga sebagai kuliner jajanan pasar dan tempat bermain anak-anak. Anda penasaran dengan Taman Potret? Afkar Aristo akan menguliknya untuk Anda dalam segmen Kulik-kulik. Halo Kulikers! Kembali lagi di segmen Kulik-kulik bersama host tergantung abad 21. Afkar Aristo. Kulikers! Coba lihat tempat. Saya berada di mana? Nah. Mungkin Anda bisa melihat dari tulisannya langsung. Saya berada di Taman Potret Kota Tanggerang. Kulikers! Di sini terdapat berbagai macam tempat bermain untuk anak-anak. Karena di sini ruang publik dan juga ada tempat kulinernya. Nah, penasaran kan Kulikers seperti apa di dalam Taman Potret ini? Nah, ayo bersama saya saya mengajak Kulikers ke dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Habisi yang lebih senang dan terdapat di tempat enjoyable. Terima kasih telah menonton! teman-teman potret, dan di taman potret ini dari bagimacem lokasi foto untuk kalian kuliters yang ingin aktifkan di sosial media kalian jadi kalau kalian ingin mengalami video atau menambah-nambah stock potret kalian, ini bisa jadi ya, silahkan aja ke taman potret cerita nih, menurut ibu tentang taman potret ini, kesannya gimana kalau menurut ibu? sekarang sih udah banyak kemajuan ya, macam dulu kan belum ada tempat jajah, toiletnya juga belum ada, terus sekarang kan udah ada, tempat jajahnya juga udah banyak terus tempat-tempat sampelnya juga udah disediain, udah banyak, sekarang ya lebih maju lah lebih bagus ibu sendiri pesan kedepannya apa sih buat ini? enggak, yang kunjung kesini kan enggak cuma anak muda ya, banyak anak-anak juga, saya juga kan ibu ya, kalau punya anak gitu kalau kata-kata sih tempat permainannya ditambahin gitu kan, disini kan cuma baru ada prosokan terlaku ya baru prosokan biar nggak bosan ya anak-anaknya nggak bosan, nggak tambahin ayunan gitu, atau gimana gitu, tambahin lah tempat permainannya gitu Halo klikers, masih bersama saya saya sekarang berada di Pasar Jajanan, Taman Potret Kota Tanggera apa yang Bapak Buka harap ini untuk Pasar Jajanan sendiri dan Taman Potret, apa nih kira-kira? untuk pedagangnya, atau masyarakat Kota Tanggera ya harapan kami ya, bermain disini lebih rame, jaga kebersihan gitu, karena bersih itu kan untuk kita semua gitu ya, terus ya fasilitas disini, kalau disini tidak ada kaki lima lagi, kita kampung disini, biar lebih nyaman semua untuk pengundi biar nggak kena kusur juga, terlaku kalas gitu ya, lebih enak banget disini nah klikers, itu tuh, jadi tepatlah kesini, karena ada berbagai macam makanan yang bisa anda cemal cemil oke klikers, sekian klik-klik kita kali ini nah bagi kalian klikers yang ingin berkunjung disini, gak perlu ragu-ragu untuk datang ke Taman Potret ini hanya ada di Kota Tanggerang, kalian bisa datang ke sini untuk menambah eksistensi kalian di sosial media dengan berfoto-foto Ria di Taman Potret ini saya Afkar Aristo sebagai host di segmen Kulik-Kulik ini, pamit undur diri, tetap saksikan terus segmen Kulik-Kulik di meja redaksi hanya di UMN TV, pamit undur diri baik saudara, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini jangan lupa, saksikan terus meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV saya Sandi Sabah dan rekan saya, Jesslyn Jacqueline, pamit undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati